Kecerdasan bangsa ini, itu tertinggal jauh dengan dunia. Menurut satu penelitian, kita ini berada di 130 dunia dan terendah di Asia Tenggara. Ini artinya apa? Artinya? Miris ya? Miris sekali. Yo, momen kembali lagi bersama saya, Rian Dai. Kapan, gimana kemarinnya? Sehat, mudah-mudahan sehat selalu dan yang punya hutang. Semoga segera lunas hutangnya, yang belum punya jodoh. Semoga sudah dapat jodoh, kawan. Amin. Oke, kawan. Buat kalian yang baru bergabung kini, alangkah baiknya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan tanda loncengnya. Dan juga ikuti sosial media saya. Ada Facebook, IG, dan TikTok. Oke, kawan. Jadi video kali ini saya akan membahas yaitu sebuah IQ orang Indonesia urutan. Ini judulnya ya. IQ orang Indonesia urutan 130 dunia. Dan terendah di Asia Tenggara. Aduh, miris sekali, kawan. Ya, mau gimana lagi, kawan. Emang ini kenyataan. Oke, kawan. Saya ingin mengingatkan lagi kepada kalian. Kalau menonton video itu, harus sampai full. Jangan menonton video 1 menit, 2 menit, lalu berkomentar. Nah, itulah jadi cilu orang bodoh. Oke, kawan. Kita simak saja videonya sampai full. Biar kalian tidak gagal. Nanti kita komentari di akhir video. Oke, kita simak videonya bersama-sama, kawan. Sesuai laporan Oxfam. Dengerin, kawan. Ketimpangan itu adalah pembunuh. Dengerin. And equality is killer. Because it kill humanity. Oh, tidak tahu sih. Ketimpangan itu adalah pembunuh karena ini membunuh kemanusiaan. Impian kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menjadi compang-camping. Terutama karena kita bergerak, bukan ke arah equal wealth, kesejahteraan bersama, tapi justru unequal. Unequal in term of income, dari segi pendapatan, dan juga in term of kekayaan. Well itu sendiri. Karena itu, kunci utama untuk mengikis ketimpangan ini adalah pertama dengan pendidikan. Karena ada korelasi positif antara pendidikan dengan kemakmuran satu bangsa. Education and the well of nation. Nah, kecerdasan bangsa ini, itu tertinggal jauh dengan dunia. Menurut satu penelitian, kita ini berada di 130 dunia dan terendah di Asia Tenggara. Ini artinya apa? Miris ya? Miris sekali. Itu artinya bahwa pendidikan kita sangat buruk, tertinggal jauh, dan kecerdasan itulah yang akhirnya tidak mempang. Ini kawan-kawan kesejahteraan. Kesejahteraan warga Indonesia. Jadi IQ yang rendah itu punya korelasi positif dengan kemiskinan satu bangsa. Nah, dalam konteks ini kita tidak makmur karena IQ-nya rendah. Oke. Jadi pemerataan dalam segala aspek, utamanya dalam pendidikan, ini menjadi salah satu seharusnya yang bisa menyelesaikan dalam kesenjangan itu sendiri. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Nah, kawan, itu yang ngomong orang Indonesia ya. Dia bukan orang sembarangan gitu yang ngomong. Dia orang yang mempilih ilmu, kawan. Jadi kalau saya ngomong pasti kalian tidak bakalan percaya, kawan. Tapi ini yang ngomong langsung orang yang berilmu, yang punya ilmu, kawan. Ini kenyataan. Jadi, kalian buat orang Indonesia ya, kalian harus mengakui lah. Jangan gengsi lah, kawan. Akui aja, kawan. Sebagian lakyat Indonesia itu, IQ-nya sangat rendah, kawan. Itu urutan 130 dunia, kawan. 120 dunia terrendah di Asia, kawan. Itu mau gimana lagi, kawan. Itu emang nyatanya kita harus akui, kawan. Jadi jangan gengsi lah untuk mengakui. Biar bisa segera diperbaiki, kawan. Itu tujuan saya. Jadi, buat apalah gengsi. Lebih baik daripada gengsi, kawan. Lebih baik kita akui dan kita perbaiki. Itu, kawan. Bukan marah. Bukan, ah. Itu ciri-ciri orang yang otaknya ketinggalan di WC, kawan. Diusahakan. Kalau ketika mendengar atau melihat, menonton. Kekurangan orang Indonesia. Kekurangan pejabat Indonesia. Kekurangan yang ada di Indonesia lah itinya. Kita harus mewas diri, kawan. Harus mewas diri dan menelah diri, kawan. Ngaji diri atau intinya. Biar kita memahami apa yang ada kekurangan kita, kawan. Ketika ada kelebihan di diri kita atau di bangsa kita, di bangsa Indonesia, ya otomatis kita harus jaga, kawan. Harus pertahankan. Tapi ketika ada kekurangan di bangsa kita, di diri kita, kita harus mengakui, kawan. Dan untuk merubahnya, kawan. Itu saja sih pesan dari saya, kawan. Jangan diengsi lah untuk mengakui, kawan. Jangan diengsi. Itu saja sih, kawan. Akui saja lah. Kalau kita itu emang benar. Akil orang Indonesia itu sangat rendah, kawan. Bukan sangat rendah. Masuk dalam kata gori rendah, kawan. Ini faktanya. Ini detanya, kawan. Kalau kalian ngepercaya, nursing saja di Google, kawan. Cari saja di Google. Dan memang benar, aku kita itu di bawah Malaysia, kawan. Malaysia di atas kita, kawan. Rata-ratanya sih, kawan. Tapi sebagian lah. Ya mau gimana lagi, kawan. SMA mengakui, kawan. Harus mengakui lah, kawan. Itu saja sih. Jangan gengsi lah untuk mengakui, kawan. Itu saja sih pesan dari SMA, kawan. Oke, kawan. Mungkin video sampai sini dulu. Dan buat kalian yang punya video dan yang ingin direction, kirim saja videonya ke sosial media saya, kawan. Mungkin videonya sampai sini dulu. Kita bertemu lagi video selanjutnya. Sekali lagi, subscribe channel ini. Biar kalian bahagia dan nyalakan tanda lonceng. Biar kalian selalu bahagia. Oke, bye-bye.